Halo guys, selamat bertemu kembali di akur channel, saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 321-322, atau episode 347-348, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Luo Feng yang berhasil mengalahkan Bei Chuang dalam pertempuran sebelumnya, dan kemudian dia melanjutkan ke pembelajaran tablet sucinya, dan kemudian seketika itu juga dunia internalnya telah menerobos, ke tingkat penguasa sektor. Dan saat ini di dunia internal, benua logam yang awalnya memiliki luas 900 ribu kilometer mulai dengan gila menelan kabut emas tak berujung yang mengelilingi tempat itu. Itu juga menelan kabut di atasnya, kabut yang melanda seluruh dunia internal. Evolusi berbeda dari sebelumnya, benua logam yang luas itu tidak berkembang setelah menelan kabut emas, alih-alih malah menyusut. Semakin banyak menelan kabut emas, semakin banyak benua itu menyusut, namun seluruh dunia tumbuh semakin besar. Pada saat ini, diameter dunia internal lebih dari 10 kali lebih besar dari sebelumnya, dan benua yang memiliki luas 900 ribu kilometer terus menyusut, akhirnya menjadi jurang yang dalam yang dikelilingi oleh pegunungan emas. Bentuk dua kolam dunia. Kolam dunia ganda berhenti di ruang di atas benua, saat ukiran rumit memenuhi seluruh jurang yang ada di dalam kolam dunia ganda. Ini jauh lebih kompleks daripada dewa binatang yang melolong, dengan ukiran dari energi sungai darah. Di dalam pegunungan berkumpul titik-titik cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya. Titik-titik ini, adalah esensi dari kabut emas yang tak terhitung jumlahnya, yang diserap sebelumnya dari benua logam 900 ribu kilometer tadi. Pada saat ini, kaburnya cahaya emas berputar seperti nebula. Batu dunia tanduk emas, kumpulkan. Kesadaran Luofeng sangat kuat, mengendalikan seluruh proses ini secara langsung. Cahaya emas nebula langsung berkumpul menjadi satu tubuh, dan menjadi menara emas seperti batu berbentuk emas, yang hanya seukuran jari. Batu ini melayang di dalam kolam dunia ganda. Namun, itu menyebabkan seluruh ruang di sekitarnya beriak, akhirnya mengguncang seluruh dunia internal. Batu dunia tanduk emas. Seekor binatang bertanduk emas, hanya bisa menghasilkan satu batu dunia tanduk emas ini, sepanjang hidupnya. Ini adalah batu yang terbentuk dari esensi dunia internal, mengandung emas dan ruang, harta sejati, seru Luofeng. Batu dunia tanduk emas adalah, harta paling penting dari binatang bertanduk emas. Setelah menerobos dari penguasa domain ke tingkat penguasa sektor, dunia internalnya bukan lagi energi emas murni, tetapi dunia internal yang sangat normal yang dapat memiliki sungai, gunung, dan bahkan kehidupan di dalamnya. Oleh karena itu energi emas ganas yang dipenuhi dengan kekuatan ofensif membentuk kolam dunia ganda. Dan energi dari kolam dunia ganda itu ada di dalam batu dunia tanduk emas itu. Saat dunia internal berubah, inti tubuh bumi Luofeng mulai mengalami perubahan juga. Jiwa dan kristal energi genetiknya mulai melebur menjadi cairan di bawah energi tanpa bentuk. Keduanya mulai menyatu, dan ketika energi roh dan energi genetik melakukan kontak, kemudian menyatu, baik kesadaran dan kemauannya, itu adalah perpaduan pertama yang menyebabkan energi dunia terbentuk, yang kemudian melahirkan energi dunia. Itu memungkinkan sehelai kesadaran Luofeng beresonansi, dan merasakan energi alam semesta yang luas. Alam semesta primal, adalah alam semesta paling luas dan kuno yang menghasilkan banyak ras dan bentuk kehidupan. Seperti alam semesta pada tahap awal pembentukan, meskipun itu adalah bagian dari alam semesta primer, ia bahkan bukan sebagian kecil dari alam semesta primer. Alam semesta primal adalah, sumber energi yang sebenarnya. Ketika energi dunia Luofeng pertama kali diproduksi di dunia internalnya, itu terhubung dengan sumber yang jauh. Ah, ini adalah sumber energi alam semesta. Seutas kesadarannya, dengan kekuatan energi dunia sudah memasuki sumber ini. Itu adalah tanah yang sangat luas, kesadarannya hanya bisa merasakan tanah yang luas ini, dan bukan makhluk lain. Dan di dalam ruang tak berujung ini, setiap serpihan lumpur seperti ruang, di dalamnya berisi kristal-kristal alam semesta yang tak berujung. Butir pasir seperti dunia. Dunia memiliki kristal semesta yang tak berujung. Ini, apakah ini wajah sebenarnya dari sumber alam semesta? Luofeng sangat terkejut. Namun triliunan ruang luas yang bisa diarasakan hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan sumber itu sendiri. Meski begitu, itu sangat mengejutkannya. Resonansi dua dunia, ketika kesadaran Luofeng melakukan kontak dengan sumbernya, intinya dan dunia internalnya, keduanya mengalami perubahan yang mengejutkan. Dunia internalnya awalnya hanya memiliki kolam dunia ganda di dalamnya. Pada saat ini, rasanya seperti dunia internalnya telah membuka jalan ke sumber alam semesta yang paling awal, energi alam semesta yang tak berujung mengalir ketika energi dunia, ke dunia internalnya hampir seperti semburan atau banjir. Itu dengan keras dan langsung memenuhi seluruh dunia internalnya. Perlu diketahui, ruang dunia internalnya sudah 10 kali lebih besar dari sebelumnya, namun masih terisi penuh. Jelas, bagi sumber alam semesta yang utama, setiap butir energi kristal alam semesta pasir, dapat sepenuhnya mengisi dunia internal Luofeng. Seketika memiliki begitu banyak energi alam semesta, sangat disayangkan bahwa kesempatan seperti itu hanya terjadi pada terobosan, dari penguasa domain ke tingkat penguasa sektor. Dan hanya selama waktu ini akan ada kesempatan ini. Pikir Luofeng. Setelah itu, dia tidak memikirkannya lagi, kesadarannya merasakan dunia internalnya yang dipenuhi dengan energi dunia dari sumbernya. Pusat benua, emas, kayu, air, api, tanah, semuanya telah membentuk sebuah benua. Dengan diameter 5 juta kem, benua yang luas terbentuk. Dengan sekitar 1 juta diameter benua di benua besar itu, 5 benua terbakar, sedingin es, atau diisi dengan rumput dan kayu, atau pegunungan logam, atau tanah yang tebal. Berada di antara 6 benua tersebut adalah, lautan yang tak berujung. Ada air tak berujung di antara tanah dan langit. Itu membanjiri daerah-daerah dan mengambil setengah ruang di seluruh dunia internal. Permukaan lautan jauh melebihi benua. Di dalam benua tengah, ada lautan di dalamnya. Segera, benua tengah dengan diameter 5 juta kem memiliki bagian tengahnya yang hancur. Tanah direduksi menjadi hampa, dan air laut tak berujung diproduksi di dalamnya, mengisinya dan samudera berdiameter 900 km terbentuk di tengah-tengah benua. Di dalam lautan, di sana terletak kolam dunia ganda. Lautan bergolak. Kolam dunia ganda naik dengan lembut dan seperti pulau terpencil di lautan, ia terletak di tengah-tengah jurang tak berujung, hampir seperti dunia lain. Melahirkan makhluk hidup tanpa akhir. Luo Feng meninggalkan segalanya agar dunia internalnya bekerja. Benua tengah, 5 benua di dalam, samudera internal, samudera tak berujung, semua tanaman, bunga, pegunungan yang terbentuk secara alami, dan lain-lain. Pada saat ini, seluruh dunia internal, tidak berbeda dari dunia nyata. Dunia internal, terbentuk, energi alam semesta yang tidak sepenuhnya digunakan dengan cepat menjadi kristal alam semesta, dan langsung mengumpulkan dan membentuk gunung kristal alam semesta di benua itu. Dunia internal sudah berhasil terbentuk, dan energi semesta, energi dunia secara alami berkumpul dan membentuk gunung kristal alam semesta. Biasanya mereka yang baru saja melangkah ke level penguasa sektor, akan mengalami ini. Namun, penguasa sektor normal tidak akan pernah memperoleh gunung kristal semesta sebesar ini. Karena dunia internal penguasa sektor jauh lebih kecil daripada Luo Feng. Dari apa yang aku tahu, banyak dunia internal penguasa sektor hanya memiliki diameter lebih dari 10.000 km. Namun tambang, memiliki diameter lebih dari 10 juta kem. Semakin besar dunia internal, jumlah yang dibutuhkan untuk mempertahankan inti juga lebih banyak, dari dunia internal 900.000 km yang mencapai lebih dari 10 juta kem, inti Luo Feng harus menjalani evolusi dari fondasinya. Selama proses tersebut, inti secara alami mulai menyerap energi yang dipancarkan dari dunia internal, sebagian kecil dari energi batu dunia tanduk emas. Seketika bergemuruh di dalam inti, roh dan energi genetiknya benar-benar menyatu, dan menurut evolusi alam semesta, ia membentuk asal mutiara. Mutiara sedikit berputar dan melepaskan benang tanpa akhir yang terhubung ke inti utama. Inti utama dengan demikian mulai berubah. Dari penjelajah bintang ke tingkat penguasa domain, inti ini selalu menjadi kristal setengah transparan, dengan ukiran emas yang kompleks, dan bersinar dengan cahaya keemasan, juga sangat misterius. Namun, setelah melangkah ke tingkat penguasa sektor, inti menyerap benang energi dunia internal, sumber energi, dan energi alam semesta, membentuk inti yang tampak normal. Sederhana, dengan sedikit cahaya, bahkan ukiran emas itu benar-benar tersembunyi. Iya Tuhan, Luo Feng terkejut. Inti aku sekarang harus menopang dunia internal besar berdiameter 10 juta ini. Itu sudah menjadi inti dari banyak penguasa sektor, dan bahkan lebih mengerikan dari itu. Ketika aku mencapai puncak penguasa sektor, inti ini, level apa yang akan ia capai. Tidak heran binatang bertanduk emas memiliki tiga kemampuan alami, dengan ingatan yang diwarisi, dan umur yang 10 kali lipat dari manusia. Namun sangat sedikit yang benar-benar menerobos menuju tingkat abadi. Merasakan kekuatan inti ini, Luo Feng mengerti mengapa menerobos kekematian sangat sulit. Bahkan sekarang, jika Luo Feng melepaskan pertahanannya, dan membiarkan orang lain datang untuk menyerang intinya, bahkan penguasa sektor tingkat puncak, tidak akan dapat memecahkannya. Tentu saja Luo Feng tidak akan memberi orang lain kesempatan untuk melakukannya juga. Melangkah ke tingkat penguasa sektor, dunia internal aku sekarang adalah dunia yang absolut. Aku tidak hanya harus menelan logam. Penguasa sektor normal akan menggunakan kristal semesta untuk berevolusi, dan mengubah dunia mereka, dan ketika dunia internal aku berkembang di masa lalu, itu mengandalkan kristal alam semesta yang tak terhitung jumlahnya untuk terbentuk. Aku hanya punya dua jalur. Yang pertama adalah menggunakan kristal alam semesta untuk memperluas dunia internal aku agar lebih banyak. Dengan begitu, ketika aku mencapai puncak penguasa sektor, diameter dunia internal aku akan lebih dari 30 juta kam. Yang kedua adalah terus menggunakan pengelompokan logam berharga dari menelan, yang cocok untuk binatang bertanduk emas. Setelah ditelan ke dalam kolam dunia ganda, energi emas yang paling murni dan berharga, akan memasuki batu dunia tanduk emas, energi lainnya akan segera mendorong dunia internal untuk berubah. Setelah batu dunia binatang bertanduk emas berevolusi, energi yang luar biasa itu akan memengaruhi inti dan membuatnya lebih kuat, dan akan mampu menahan dunia internal yang lebih besar. Dengan begitu, di puncak penguasa sektor, diameter dunia internal aku akan mencapai lebih dari 90 juta kam. Luo Feng sangat faham. Jalur satu jauh lebih mudah, banyak binatang bertanduk emas memilih jalur ini. Yang kedua jauh lebih sulit, karena belenggu akan lebih kuat. Hal yang baik adalah bahwa semakin besar dunia internal, semakin kuat dunia itu, dan negara dewanya pada akhirnya akan semakin kuat juga. Juga, setelah secara konstan menyerap energi indah, dari batu dunia tanduk emas, batu itu akan jauh lebih kuat juga. Ada dua jalan, satu mudah, sementara yang lain jauh lebih sulit. Yang mana yang harus dia pilih? Di dalam menara, Luo Feng yang matanya tertutup ketika mempelajari tablet suci, kemudian mengungkapkan senyum. Hati aku seperti cermin, dan aku melihat semua ilusi. Hati aku seperti pisau, mengiris semua rintangan. Luo Feng tidak ragu-ragu, karena ia dengan tenang membuat keputusan. Jika aku bahkan tidak punya keberanian untuk menerobos makhluk bertanduk emas tingkat puncak, bahkan tidak perlu menyebutkan menjadi makhluk absolut dari alam semesta, untuk menjadi eselon atas kemanusiaan sejati. Aku yakin aku bisa melakukannya. Pastinya, Luo Feng terdiam. Sebagai orang yang menerima bimbingan tentang pelatihan kondisi mental, dari Dewa Guntur dan Hong, ia sangat menekankan pada hati. Jika seseorang bahkan tidak punya nyali untuk menantang kesulitan semacam ini, ia akan selamanya bukan siapa-siapa. Dan jika seseorang memiliki nyali, dan keyakinan bahkan terhadap rintangan yang paling sulit, maka ia akan terus-menerus mendorong batasnya, dan bekerja menuju tujuannya. Bahkan jika dia gagal pada akhirnya, pencapaian itu akan tetap sangat tinggi. Oleh karena itu, Luo Feng secara alami memilih jalur kedua, memperkuat dunia internal dengan sejumlah besar logam. Sebenarnya, dia telah lama membeli kelompok logam yang diperlukan, untuk tingkat penguasa sektor, sudah jelas, dilubuk hatinya, dia telah lama membuat keputusan yang dia butuhkan. Saat itu, aku hanya seorang pejuang normal di bumi, apakah ada yang membayangkan aku akan menjadi pemimpin? Saat itu, ketika aku memasuki alam semesta sebagai yang terkuat di bumi, apakah ada yang pernah membayangkan bahwa aku akan menjadi salah satu dari 10 jenius teratas, dalam kompetisi jenius 1008 negara? Apakah ada yang pernah berpikir bahwa, aku akan memasuki wilayah primal pada percobaan pertamaku? Dan saat ini, banyak yang benar-benar berpikir aku memiliki harapan untuk menjadi pejabat, atau kaisar tanpa menjadi tingkat abadi. Namun sedikit yang berani membayangkan, bahwa aku benar-benar mencapai tingkat ksatria alam semesta. Pikir Luofeng, matanya berkilau lebih terang dari sebelumnya. Seorang pejuang sejati memiliki kepercayaan, dan keyakinan penuh. Langkah pertama adalah berani bermimpi, dan setelah itu semua adalah tinggal bekerja dengan keras. Jika seseorang bahkan tidak berani memiliki tujuan seperti itu, bagaimana dia akan berhasil. Dunia internal Luofeng, adalah dunia internal yang luas, di bagian rerumputan benua tengah, ada gunung seperti binatang ruang angkasa hitam, dan di sampingnya berdiri Mosa Hitam Luofeng. Binatang tanduk emas, terobosan ke tingkat penguasa sektor. Klan Mosa, terobosan ke tingkat penguasa sektor. Dengan kesadarannya yang mendorong, kristal alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, yang kemudian membentuk gunung agung segera pecah, dan menjadi energi dunia. Itu hampir seperti dua arus kuat, di mana satu menuangkan langsung ke tubuh binatang bertanduk emas, sementara yang lain ke dalam tubuh klan Mosa Luofeng. Namun, salah satu arus setebal sekitar 10 meter, dan yang lainnya 10 kilometer. Tiba-tiba suara-suara datang dari seluruh tubuh binatang bertanduk emas itu. Tubuh yang diperkuat dengan berlatih manual tanpa nama mulai berevolusi, karena menelan banyak energi dunia, itu menyebabkan tubuhnya tumbuh lebih besar. Sisiknya jauh lebih padat dari sebelumnya, dan bahkan membentuk lapisan tembus di atas keseimbangan. Di dahinya, tanduk kelima tumbuh, empat lainnya juga mulai tumbuh lebih panjang. Klan Mosa di sebelahnya benar-benar berubah menjadi aliran energi hitam. Energinya semakin tebal, karena orang bisa dengan samar melihatnya. Tepat di pusatnya adalah kristal kehidupan yang bersinar terang, yang memiliki riak hukum ruang di dalamnya. Arus energi dunia dengan tebal 10 kilometer, dan arus energi dunia dengan tebal 10 meter berhenti secara bersamaan. Panjang tubuh binatang bertanduk emas telah mencapai 100 kilometer mengejutkan. Saat ia melebarkan sayapnya, ia dapat dengan mudah menutupi salah satu kota super di bumi. Dalam sekejap mata itu bisa terbang di sekitar seluruh planet sekaligus. Bagi makhluk absolut seperti itu, sebuah planet terlalu kecil, tempat ia tinggal adalah ruang semesta. Aliran energi hitam yang bergemuruh itu kental, dan membentuk luofeng yang berpakaian hitam. Raja sektor binatang bertanduk emas dan Mosa luofeng berdiri di rerumputan. Binatang itu mengangkat kepalanya dan melolong, mengeluarkan lolongan riang yang mengguncang dunia yang luas, mengumumkan terobosannya ke tingkat penguasa sektor. Hahaha, Mosa luofeng tertawa lepas juga. Tingkat penguasa sektor benar-benar berbeda. Mosa luofeng dipenuhi dengan kegembiraan. Mosa luofeng ini awalnya memiliki 10 kali amplitude fusi dengan hukum antariksa. Tapi, sekarang dia telah berevolusi menjadi penguasa sektor, menjadi level tercepat, dengan amplitudonya menjadi sederhana. Dia sudah tahu pelatihan selama tingkat penguasa sektor sangat cepat. Level penguasa sektor adalah waktu di mana kekuatan seseorang akan melambung. Bahkan tingkat abadi tidak dapat dibandingkan dengan penguasa sektor. Ini juga mengapa banyak yang memilih untuk tetap di level penguasa sektor, untuk waktu yang lama, tanpa terburu-buru untuk melakukan terobosan. Seperti penguasa sektor waktu itu, luo, ia telah bertahan begitu lama di tingkat penguasa sektor. Namun, ketika umurnya mencapai akhir, menerobos ke tingkat abadi menjadi lebih menyulitkan. Di dalam menara tablet suci yang luas, sebelum tablet mega itu, luofeng segera berdiri dan membuka matanya. Aku telah berhasil menembus ke level penguasa sektor, dan aku juga memiliki dua kelompok dunia ganda. Ketika aku melepaskan kemampuan menelan, itu akan jauh lebih aman dari sebelumnya, pikir luofeng. Binatang bertanduk emas, dan klan Mosa telah mencapai tingkat sektor level 1. Dari domain penguasa ke penguasa sektor, evolusi besar dalam kekuatan memang gila. Aku tidak terburu-buru untuk mempraktekkan teknik pengendalian 10.000 jiwa. Setelah aku mempelajari tablet suci ini selama sebulan, itu masih akan baik-baik saja, aku tidak bisa membuang bulan ini. Ini mungkin tampak lambat, Tetapi sebenarnya, dunia internal menerobos bersama dengan binatang bertanduk emas dan terobosan klan Mosa bahkan tidak memakan waktu setengah hari. Luofeng sekali lagi memfokuskan matanya pada tablet kristal hijau gelap. Tablet megah memiliki gambar iblis besar melolong, iblis itu memiliki dua tanduk melengkung, sayap berbulu dan mata berapi-api. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti gambar iblis yang normal, namun dengan pemeriksaan yang teliti, orang akan menemukan bahwa bulu-bulu di sayapnya, nyala di sekitar matanya, setiap helai rambut, setiap urat di tanduknya, ukiran pada baja, memiliki jumlah misteri yang luar biasa. Bagian dari kesadaran Luofeng tenggelam dalam gambar, setengahnya lagi, binatang bertanduk emas dan kesadaran klan Mosa telah memasuki sumber alam semesta, melalui resonansi energi dunia. Di sumber alam semesta yang misterius, seluruh inti dari alam semesta awal, tidak ada yang tahu sudah berapa lama keberadaannya. Mereka hanya tahu bahwa pada tingkat penguasa sektor, ini adalah pertama kalinya kesadaran mereka dapat memasuki sumbernya. Terasa terlalu baik, setengah dari kesadaran Luofeng tersedot ke tanah tanpa akhir, yang pada dasarnya hanya sebutir pasir di kosmos yang luas. Kesadarannya merasakan kejelasan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya, ruang dan waktu, semua jenis hukum yang berbeda, ia merasakan semuanya. Sumber hukum juga disimpan dalam sumber misterius itu. Ketika kesadarannya tiba di dalam sumber, itu akan berada dalam keadaan yang jauh lebih dekat dengan hukum asal. Dengan demikian, resonansi sangat jelas. Bahkan hukum-hukum kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya dan waktu lainnya yang tidak dia mengerti sebelumnya, pada saat ini, terasa sejelas pemahamannya tentang hukum emas selama masa kekuasaan domainnya. Tentu saja, jika pemahamannya tentang kayu, air, api dan lain-lain, berada pada tingkat kejelasan 100, maka kejelasan hukum emasnya akan menjadi sekitar 10 ribu, dan hukum ruang angkasanya akan menjadi 200 ribu. Bagaimana bisa penguasa sektor tidak meningkat cepat? Pemahaman hukum, menjadi 100 kali lebih mudah dari sebelumnya. Banyak hal yang tidak dapat aku pahami di alam semesta dan tingkat penguasa domain, setelah menjadi tingkat penguasa sektor, aku masih bisa melatih mereka sampai aku mencapai tingkat pengakuan hukum. Seru Luofeng. Tingkat penguasa sektor adalah, benar-benar tingkat surgawi satu-satunya. Energi dunia adalah, energi ciptaan khusus. Para penguasa sektor menggunakannya untuk menciptakan dunia mereka, dan sumbernya, bahwa ruang tanpa akhir adalah ruang energi dunia tanpa akhir, setiap butir pasir memiliki kristal alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Dan karena energi dunia itu istimewa, itu memungkinkan kesadaran seseorang untuk memasukinya. Saat seseorang mencapai tingkat abadi, energi mereka akan sekali lagi mengalami perubahan. Mereka akan memiliki energi abadi yang kuat, namun kesadaran mereka tidak lagi dapat beresonansi dengan sumber itu lagi. Lebih kuat tidak secara alami berarti lebih baik, apa yang terbaik adalah apa yang cocok. Dengan energi dunia, seseorang akan memiliki kesempatan untuk memahami semua jenis hukum. Saat seseorang menjadi abadi, mereka akan membutuhkan triliunan tahun, namun masih tidak dapat memahami hukum ruang angkasa. Salah satunya adalah karena hukum ruang angkasa semakin sulit menjelang akhir, pada tingkat yang ekstrim. Kedua, pemahaman yang abadi tidak bisa dibandingkan dengan penguasa sektor. Pada tingkat penguasa sektor, beberapa jenius absolut hanya berlatih selama puluhan ribu tahun, dan pemahaman mereka dapat dibandingkan dengan tingkat kaisar yang abadi. Namun, untuk kematian normal yang terus-menerus menerobos, bahkan 100 juta tahun tidak akan cukup baginya untuk mencapai tingkat kaisar. Ini keuntungan. Ini adalah keuntungan dari level penguasa sektor. Banyak orang dengan ambisi menolak terobosan untuk abadi karena alasan ini. Mereka ingin memahami lebih banyak undang-undang di tingkat penguasa sektor, yang memungkinkan mereka untuk memiliki landasan yang lebih kuat, dan ketika mereka pada akhirnya melakukan terobosan, mereka segera menjadi tingkat resmi, atau bahkan menjadi tingkat kaisar. Seperti jenius mutlak kedi, yang mampu mengalahkan tingkat abadi resmi di tingkat penguasa sektor. Jika dia tidak mati dan menerobos ke tingkat abadi, saat dia menerobos, dia akan segera mencapai tingkat kaisar. Di dalam dunia internal, Mosa Luofeng duduk bersilah. Ukiran ruang yang kompleks di dalam kristal kehidupannya beriak terus-menerus, menyebabkan kesadaran Mosa Luofeng beresonansi dengan riak hukum ruang angkasa, ketika amplitudonya naik puluhan kali. Energi darah sungai. Binatang bertanduk emas memicu energinya dari cakar kanan. Itu dengan cepat berevolusi dan secara bersamaan sebuah gambar kepala dewa binatang melolong muncul, menyebabkan kejelasan hukum asal emasnya naik 10 kali lipat juga. Kejelasan sebelumnya adalah 10 ribu, dan kejelasan hukum ruang angkasanya adalah 200 ribu. Pada saat ini, kejelasan hukum emas naik menjadi 100 ribu dan kejelasan hukum ruang angkasa telah mencapai lebih dari 20 juta. Jauh melebihi kayu, air dan yang lainnya. Hebat. Di satu sisi, memahami tablet suci iblis melolong, pada saat yang sama menggunakan hukum ruang dan emas, untuk membandingkan dengan kontras, kecepatan ini adalah, Gumam Luofeng bisa merasakan bahwa mempelajari tablet ini sekarang untuk satu hari, mirip dengan penguasa domainnya 100 tahun kerja. Tentu saja, hal utama adalah bahwa menerobos ke tingkat penguasa sektor, telah membuat efisiensinya meningkat 100 kali. Luofeng tenggelam dalam studinya tentang tablet suci. Bahkan ketika dia menjadi haus atau lapar, dia tidak berani membuang waktu. Satu hari, dua hari, tiga hari. Di dalam tempat pelatihan lama di Tanah Suci, Sivan Qi, Kasna, Dilan, dan lima penguasa sektor semuanya tinggal di sana. Yang mulia Luofeng telah memasuki menara tablet suci untuk berlatih. Kamu semua harus fokus pada pelatihan juga. Hanya mereka yang tahu bahwa mereka lebih kuat dari Bei Chuang, yang harus kembali ke sini dan mencarinya. Di pintu masuk perempat, tetua Sivan Qi memandang dengan dingin ke arah tanduk emas yang dihimpun para pemuda di sana. Mereka yang terlalu lemah tetapi masih ingin menantangnya, bukankah itu sudah cukup memalukan? Dia melepaskan energinya yang abadi. Menyebabkan kelompok pemuda bergidik ketakutan. Tingkat kaisar abadi, bahkan di suku tingkat atas yang lebih kuat, biasanya hanya ada satu atau dua dari mereka. Dia benar-benar termasuk dalam kelompok yang lebih kuat. Mengapa kamu masih berdiri di sana, tersesat? Tetua Sivan Qi meraung dengan keras. Iya, tetua. Kelompok itu membungku dengan hormat dengan perasaan tidak puas. Tetua memperhatikan mereka pergi, dan tidak bisa membantu sama sekali, tetapi menggelengkan kepalanya. Para pemuda ini semua terperangkap dalam kemenangan sebelumnya atas kemanusiaan, mereka semua terlalu bersemangat. Dibandingkan dengan manusia, kecerdasan kita jelas jauh lebih rendah. Bentuk kehidupan batu, dan bentuk kehidupan daging dan darah memiliki perbedaan besar, meskipun persentase pejuang kita yang kuat lebih tinggi, namun dalam hal reproduksi dan kecerdasan, kita jauh lebih lemah. Semua pemuda ini terjebak dalam emosi dan benar-benar kehilangan akal sehat. Klan tanduk emas memang seperti itu. Selama mereka bersemangat tentang sesuatu, mereka akan mempertaruhkan semuanya. Kemanusiaan berbeda. Umat manusia memiliki lebih banyak kecerdasan, bahkan tingkat siswa manusia pun sangat bijaksana. Meskipun ras tanduk emas, prajurit yang kuat memiliki kemampuan mental yang kuat, sebanding dengan komputer kuantum, dalam hal IQ, mereka jauh lebih lemah. Mereka pada dasarnya konyol dengan pengalaman yang tidak cukup, namun, makhluk-makhluk yang hidup sangat lama dilatih oleh waktu, dan secara alami menumbuhkan kecerdasan mereka. Tetua Sivan Key, Dilan membawa lima sektor penguasa. Tuan Dilan, sang tetua tersenyum padanya. Maaf merepotkanmu, setiap kali kelompok datang untuk menantang, kamu harus memegang tanah, Dilan berjubah hitam tersenyum. Selama 20 hari ini, mereka tidak pernah berhenti dan itu memang sulit bagimu. Ini adalah ras tanduk emasku yang selama ini ugal-ugalan, sesepu itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kami memiliki terlalu banyak pemuda, dan meskipun kami telah diperintahkan untuk tidak mengganggu, para pemuda ini masih datang tanpa rasa takut akan kematian. Aku tidak bisa membunuh masa depan ras aku juga, aku hanya bisa memerintahkan mereka untuk pergi. Maaf karena terus-menerus mengganggu pelatihan kamu. Tidak apa-apa, ucap Dilan sambil menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, tantangan-tantangan ini bukan apa-apa, tetua menggelengkan kepalanya, yang aku khawatirkan adalah jenius dalam lomba. Siapa? Tanya Dilan. Bei Kiyu, Sang Tetua berkata dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara jenius dari Istana Doyen, kakak lelaki Bei Kiyu. Adik laki-lakinya, Bei Chuang, termasuk dalam 10 besar jenius penguasa domain tingkat 9. Namun Bei Kiyu adalah nomor 1 yang tidak terkalahkan, dan pemahaman hukum asalnya, menurut tingkat manusiawi kamu, harus di jembatan surgawi tingkat 10. Ah, level 10. Dilan terkejut. Dari level 9 hingga 10, itu adalah langkah yang sangat sulit. Para jenius penguasa domain wilayah primal di perusahaan virtual Jagat Maya, memiliki total 10 jenius, 9 di antaranya telah melewati level 10, dan salah satunya telah melewati ke-11. Tidak ada yang berharap ras tanduk emas, memiliki jenius seperti itu juga. Bei Z bersaudara itu ganas dan pemberani, dan mereka adalah saudara yang sangat dekat, tetua menekankan. Setelah kekalahan Bei Chuang, saudaranya Bei Kiyu pasti akan bergegas ke sini ke kota suci. Dengan sifat bangga dan sengitnya, dia pasti akan menantang Luo Feng. Tantangan lainnya bukanlah apa-apa, Bei Kiyu itu jenius penguasa tingkat nomor 1 di sini. Ham, Dilan mengerutkan kening. Ketika Luo Feng mengalahkan Bei Chuang sebelumnya, itu sudah mengejutkan Dilan. Dilan bahkan diam-diam memberi tahu Kaisar Truyan tentang pertandingan itu. Jika yang mulia bertemu Bei Kiyu, dia mungkin akan kalah. Dilan berpikir, perbedaan antara tingkat 9 dan 10 sangat jelas, dan waktu pelatihannya terlalu singkat. Ketika mereka berdua mengobrol, tiba-tiba mereka merasakan energi yang kuat. Tetua, Dilan dan lima penguasa sektor, dengan Kasna berbalik untuk melihat. Menara Suci, mereka semua terkejut. Di kejauhan, di dalam menara megah lebih dari 100 km, ada energi hukum yang luar biasa kuat yang menelan seluruh area. Ukiran emas beredar, dan cahaya keemasan yang melesat ke segala arah. Dalam sekejap, seluruh menara emas telah menjadi sangat mencolok, energi hukum yang kuat membuat orang bergidik. Sumber hukum turun, Tetua dan Dilan bertukar pandangan dengan kaget, mereka sangat jelas dalam adegan ini. Yang Mulia ada di menara tablet suci. Seorang raja sektor berteriak dengan gembira di belakang Dilan. Selain wali, sekarang hanya ada Yang Mulia Luofeng di dalam menara sekarang. Mata Situa juga berkilauan. Dan sekarang sumber hukum turun, itu adalah hukum emas tanpa keraguan, Yang Mulia Luofeng telah diakui oleh hukum emas. Pengakuan hukum, Kasna terkejut. Luofeng itu, dia hanya, satu-satunya tingkat penguasa domain. Dilan memperhatikan menara yang jauh, sangat bersemangat ketika dia mengangguk dan berpikir, aku harus segera memberi tahu Guru Kaisar Truyan. Di dalam tanah suci, yang kuat sama banyaknya dengan awan. Akan sering ada pejuang yang mendapatkan pengakuan hukum, sumber hukum ini turun adalah adegan khusus. Pelatihan prajurit di tempat ini sudah terbiasa. Namun, kali ini muncul di menara tablet suci. Dan banyak yang tahu bahwa hanya seorang jenius domain tingkat manusia yang belajar sendirian di dalam. Jenius manusia telah mendapatkan pengakuan hukum. Sangat cepat, penguasa domain level 9, dan dia sudah mendapatkan pengakuan hukum. Sepertinya dari segi hukum emas, dia sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Kuat, banyak prajurit di tanah suci menatap menara emas yang megah. Sedangkan di dalam menara, Luo Feng berdiri diam-diam di depan tablet hijau gelap, matanya menatap gambar iblis yang melolong. Seketika seluruh ruangan bergetar, tetesan emas muncul di atas kepala Luo Feng dan turun. Tetesan emas mendarat langsung di kepalanya, melewati tubuhnya seolah itu bukan apa-apa. Setelah itu mendarat di inti utamanya dan melewati itu juga, akhirnya tetesan emas ini mendarat di mutiara asalnya. Mutiara asal adalah jiwa, dan fusi energi genetik untuk tingkat penguasa domain. Ini adalah inti energi Luo Feng, dan juga inti jiwanya. Dan dengan mudah, tetesan emas diserap ke dalam mutiara, dan mutiara memiliki lapisan emas ekstra. Pada saat ini, Luo Feng secara resmi diakui oleh hukum emas. Didahinya, jejak pisau emas secara bertahap muncul, dan cetakan ini berdesir dengan kekuatan yang membuat orang bergidik. Ini adalah tanda diakui oleh hukum. Bersamaan dengan itu, jejak pisau emas besar muncul di dahi binatang bertanduk emas juga. Aku tidak berharap pemahaman hukum emasku sudah mencapai tingkat pengakuan. Luo Feng tersenyum. Sekarang aku sudah mendapatkan pengakuan, maka kesadaranku seharusnya bisa memasuki lautan hukum. Sumber alam semesta, sangat misterius. Ketika seseorang memperoleh energi dunia setelah mencapai tingkat penguasa sektor, kesadaran Luo Feng dapat beresonansi dengan tanah yang luas itu, dan setelah setetes hukum asal diserap oleh jiwanya, kesadaran jiwanya mengalami evolusi, dan pada saat ini, ia merasakan suatu yang luar biasa berubah di dalam dirinya. Itu hampir seperti seorang ibu memanggil anaknya. Dia mengirim setengah dari kesadarannya dengan cepat meninggalkan tanah yang luas dan menuju panggilan itu. Samudera emas itu luas dan tak ada habisnya. Ini adalah sumber hukum asal emas. Sumber hukum emas asli seluruh alam semesta, jumlah energi tak berujung yang berasal dari lautan itu, tekanan kuat yang jauh melebihi prajurit Luo Feng yang pernah ditemui berasal dari sana. Untungnya, dia sudah menerima pengakuan hukum, dan telah menyerap setetes hukum itu sendiri. Seketika gemuruh ombak yang kuat, bangkit dengan ganas. Kesadarannya berada dalam tetesan hukum asal, mengambang di dalam samudera, terus-menerus mencari pemahaman hukum emas. Bagian lain dari kesadarannya adalah di dalam tanah yang luas, sedangkan bagian ketiga dan terakhir dari kesadarannya, difokuskan pada mempelajari tablet suci. Setelah kesadaran aku memperoleh pengakuan hukum asal emas, kecepatan pemahaman hukum emas aku sekarang tidak lebih lambat dari hukum ruang angkasa aku. Luo Feng memandang tablet di depannya, merasa gembira di dalam. Mendapatkan pengakuan hukum berarti, bahwa pemahamannya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. 20 hari belajar, pelatihan tingkat penguasa sektor adalah, ratusan kali lebih cepat daripada tingkat penguasa domain, ditambah aku tepat di depan tablet suci. Nilai satu hari aku sekarang adalah sekitar 100 tahun studi tingkat penguasa domain aku. 20 hari hampir 2000 tahun studi penguasa domain. Luo Feng berseru, dan ini hanyalah perbedaan antara penguasa sektor, dan penguasa domain. Dalam perusahaan virtual Jagad Maya, anggota penguasa sektor wilayah primal memiliki persaingan paling ketat. Banyak generasi pertempuran jenius, pertempuran pahlawan, bersama dengan penyerapan elit di seluruh alam semesta dan lain-lain, tak terhitung berapa tahun, elit berkumpul di tingkat penguasa sektor. Namun hanya 100 yang berakhir di level penguasa sektor daerah primal. Tidak heran mereka semua sangat mementingkan para jenius tingkat sektor. Studi sehari setara dengan 1 tahun nilai penguasa domain. Jika seorang penguasa sektor mempelajari selama puluhan ribu tahun, bagaimana jenius tingkat penguasa domain dapat membandingkannya? Pikir Luo Feng. Dan tablet ini tepat di sepanjang jalur emas dan ruang, manfaatnya sangat besar bagi aku. Luo Feng menatap tablet itu. Aku masih punya 10 hari, aku tidak bisa membuang waktu. Memperoleh pengakuan hukum mengganggu Luo Feng selama beberapa menit, setelah itu dia sekali lagi membenamkan diri dalam mempelajari tablet. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe akur channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih. Terima kasih telah menonton!